Berikutnya pemirsa peristiwa kebakaran terjadi pada pagi tadi di Jalan Sukajadi, Pekanbaru, Riau. Kali ini yang tertimpa adalah sebuah rumah yang dijadikan toko oleh-oleh Pekanbaru, menewaskan pemilik rumah seorang ibu bersama dua orang anaknya. Dalam musimah kebakaran ini, pemilik rumah ikut terbakar dan ditemukan meninggal dunia dengan kondisi hangus terbakar di dalam kamar. Diduga api mulai terlihat melalap bangunan rumah di bagian atas rumah. Akibat korsleting aliran listrik dan korban tercupak di dalam kamar hingga tak bisa menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran dibantu TNI Polri yang tiba satu jam setelah kejadian, tak bisa menyelamatkan korban dan hanya mampu mengevakuasi korban dengan kondisi mengenaskan. Akibat musimah kebakaran tersebut, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah karena tidak ada satu barang pun yang bisa diselamatkan. Dan untuk mengamankan lokasi kebakaran, polisi telah memasang garis polisi di lokasi. Petugas juga masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mencari pasti penyebab kebakaran rumah yang menewaskan pemilik tiga penghuni rumah ini. Sementara jenazah, korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan visum.